Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlis Koidah Nur dari SMK Negeri 6 Semarang. Sebagai salah satu peserta di Kelacalon Pengawas SMK Provinsi Jawa Tengah, saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan dari RTL2P. Sebagai cawas di Sekolah Magang 1 dan 2, yaitu di SMK 6 dan SMK Negeri 2 Semarang, maka saya menyampaikan visi yang pertama adalah terwujudnya pengawas yang profesional, berkarakter inovatif, dan dikangani semua warga sekolah dengan empat misi. Yang pertama sasarannya pengawasan adalah pembinaan guru melalui supervisi. Dalam pembinaan guru ini, saya fokus pada enam guru di jurusan pusana, di mana ada enam kali supervisi saya lakukan, masing-masing dengan secara personal tiga orang, dan secara grouping tiga orang. Kenapa grouping? Karena ternyata setelah supervisi awal, saya tidak lanjuti dengan pembinaan untuk grouping dari tiga orang. Ini karena mereka punya keputusan yang sama, yaitu bagaimana cara melaksanakan projek based learning di dalam pembelajaran mereka, sementara tiga orang yang lain sesuai dengan kebutuhan personal masing-masing. Kemudian terkait dengan pembinaan guru melalui supervisi, saya juga melakukan koordinasi dengan masing-masing guru untuk melihat dan berdikusi juga bagaimana mereka melakukan pembelajaran, melakukan pengukuran, melakukan menjaya, dan juga melakukan kegiatan pembelajaran virtual bersama peserta didik. Saya juga melakukan pembinaan secara personal kepada mereka. Ada beberapa temuan yang kami sampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana cara berbagi RPP itu mesti dibenahi, karena mestinya masing-masing selain berbagi RPP, mereka juga mesti bisa membuat RPP sendiri. Tindak lanjutnya adalah perlu adanya pengalaman nulis RPP, perlu dilakukan BIMLA, dan juga pembimbingan secara online. Yang kedua adalah terkait penilaian kinerja kepala sekolah, kami menyampaikan keinginan kami kepada kepala sekolah SMK Negeri Dua Semarang, yaitu Bapak Dokter Andes Royo MPD, untuk kami nilai PKKS-nya sebagai bentuk latihan kami, sebagai cawas, dan juga kami berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah di SMK Negeri Dua Semarang. inilah hasil dari nilai PKKS, tambah sekali ada lima nilai yang amat baik dan satu nilai yang baik, artinya secara konteks nilai di tahun 2021, mentor dua perlu meningkatkan konteks dalam kewirausahaan. inilah hasil dari mapping analisis di tahun 2001-2021 untuk PKKS. Dan ini bukti dari PKKS yang dilakukan oleh Dokter Andes Royo. Ini adalah salah satu kesimpulan, yaitu bahwasannya sosok Dokter Andes Royo adalah patut dicontoh, karena beliau fasilitator, motivator, juga penggerak, dan memberi solusi di setiap masalah. Di analisis PKKG, saya menganalisis 60% dari guru di SMK Negeri Dua Semarang, dan ini adalah hasilnya, yaitu ada median, min, modus, dan nilai maksimal, serta kategori, di mana kategorinya rata-rata baik, dan yang paling menunjuk adalah kepribadian, dan yaitu sangat baik. Ini adalah contoh dari grafik tempat kepotensi guru. Kemudian, yang terkait dengan yang keempat adalah tentang BIMLAT. Kami lakukan terhadap tiga guru-guru sana yang dilakukan secara virtual dan tatap muka. Ditindaklanjuti dengan adanya pemberian materi terkait dengan konten, proses, dan produk. Dan ini adalah hasil dari student well-being yang kami sampaikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah grafiknya. Lalu, contoh-contoh dari bukti-bukti pelaksanaan BIMLAT di sekolah. Yang terakhir, pada yang bagian yang kelima adalah permasalahan terkait PTS, yaitu apakah differentiated learning rate mampu meningkatkan minat pembelajaran pada mata pelajaran busana, kompetensi, dan juga layak dilakukan dalam dua siklus. Kemudian, kami kompetensiakan DLI dan BCBL. Yang terakhir adalah pemenuhan AKPK. Dalam konteks ini, saya fokus pada kompetensi manajerial. Demikianlah yang kami sampaikan untuk kebutuhan presentasi RTLBB. Dan akhirnya kami akhiri dengan inovasi yang kami sampaikan sebagai bentuk pengabdian kami kepada dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Muji, mentor calon pengawas Jawa Tengah, kelas C4. Mengucapkan terima kasih kepada LBMP Jawa Tengah. Selamat dan sukses peserta calon pengawas Jawa Tengah, kelas C4. Ibu Dr. Ahlis Hoidah Nur yang telah melaksanakan kegiatan OJT1, IST1, OJT2, dan insyaallah akan melaksanakan IST2. Selamat sukses menjadi pengawas yang dirindukan warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah hadir di hadapan saya. Saya telah melakukan pemancara observasi terhadap kerja saya selaku Kepala SMK II Semarang. Ibu Ahlis untuk diklap AKPK. Dalam rangka pencapaian video dan menjadi seorang pengawas. Selama beberapa kali pertemuan dengan beliau saya merasakan beliau adalah orang yang bekerja keras, mempunyai visi ke depan menjadi seorang pengawas yang visioner, mempunyai kemohon yang keras untuk berubah, berkembang, sehingga bisa diharapkan nanti beliau menjadi pengawas yang bisa memimpin kepala sekolah. Satu hal yang harus dikembangkan oleh beliau adalah bahwa praktek di lapangan itu perlu digali terus karena kepemimpinan di lapangan itu sangat tergantung dari kondisi yang berkembang saat itu. Teori kepemimpinan itu sama. Tetapi, apa yang terjadi di lapangan itu akan tergantung dari namanya style kepemimpinan dari seorang. Maka ini akan merentukan bagaimana kepala sekolah menjalankan persekolahannya. Memilih desain digital dibandingkan dengan desain manual, yaitu pertama, mempunyai banyak pilihan warna. Dua, lebih ramah lingkungan karena desain manual menggunakan kertas. Tiga, desainnya tepat diubah sewaktu-waktu apabila terperlukan. Empat, waktu cenderung lebih cepat. Anak-anak merasa senang. Iya, Bu, bagus, Bu, lucu, Bu. Pakai makanan, Bu. Yang akusias lagi. Yang tadinya enggak bisa, enggak benar, akhirnya kayak termotivasi. Berarti enggak susah ya membuat seperti ini tinggal kalian sering melapis. Karena praktek itu bukan pelajaran yang membalikkan tangan seketika itu terbalik. Tapi kamu butuh proses. Kadang saya hanya membuat mereka, saya belajar desain sudah 25 tahun, masih belajar. Belum maksimal. Makanya kalau kalian baru datang, jelek, itu enggak apa-apa. Berproses tadi ya. Selamat siap. Saya perkenalkan, beliau Kuhertya, guru Musana, kelas 10. yang sedang mengajar pengelolaan limba dan saat ini salah satu produknya bagi pengelolaan limba adalah ini. Pengelolaan dari berbagai macam kardus bekas, lalu ini kertas CVS bekas, kemudian, apa ini, Bu? Plastik. Plastik ya. Dan di bawahnya ini ada saset ya. Saset untuk minuman saset ya, dikumpulkan. Jadi dari mata pelajaran pengelolaan limba ini memang produk akhirnya adalah seperti ini. Kalau memang bisa dijual, ya dijual ya, Bu. Kalau tidak, mungkin bisa dipakai sendiri. Ini berupa dompet, bisa dipakai juga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.